Assalamualaikum bunda-bunda dan teman-teman semuanya apa kabar nih mams dan teman-teman hari ini semoga semuanya sehat walafiat ya mams hari ini aku mau ajak bunda-bunda dan teman-teman untuk belanja mingguan ke pasar jadi aku ini belanjanya di pasar bida ayu ya mami ya nah ini tempat belanjaan aku yang baru karena langganan aku itu masih tutup ya mams di tempat uni ini tuh belanjaannya bahan-bahannya itu cukup lengkap gitu ya mams ya nah tadi di awal aku udah pilih sayuran aku ambil kangkung kemudian ada paki selanjut aku juga ambil tadi daun kemangi kemudian aku juga ambil daun bawang ya mams nah jadi enaknya disini itu belanja kita dikasih struk belanjaan jadi kita tuh inget berapa aja belanjaan kita yang sudah kita belikan gitu ya mams nah lanjut ini aku mau ambil dulu ya untuk kunyit, jahe, lengkuas gitu ya mams karena di rumah stoknya tinggal sedikit lagi oh iya bunda-bunda apakah sudah belanja mingguan kayaknya rata-rata udah ya mams ya karena kan biasanya belanja mingguan itu paling kalau gak sabtu minggu ya mams ya tergantung sih ya tergantung waktu luangnya adanya kapan kayak gitu lanjut ini aku mau ambil timun aku pilih timun yang agak masih banyak ijo-ijo nya gitu ya mams ya karena kata pak suami yang ada ijo-ijo nya itu masih kayak baru gitu kalau udah banyak yang putihnya tengahnya itu lebih banyak kayak apa ya yang biji-bijinya gitu ya mams ya lanjut disini aku juga ambil perbawangan aku gak timbang berapa ya mams nanti deh videonya aku buat untuk unboxingnya kira-kira ini berapa ounce gitu ya mams habis berapa kilo dan harganya berapa karena disini kan gak dibuat nih harganya berapa per kilo jadi kita gak tau pas bayar nanti dikasih struknya baru nampak ya mams kelihatan untuk bawang harganya berapa untuk sayuran harganya berapa kayak gitu di tempat uni ini sayurannya cukup segar-segar dan bawang-bawangnya juga bagus terus cabenya juga masih bagus-bagus gitu ya mams alhamdulillah kemarin itu aku belanja disini habis 66.000 rupiah ya mams padahal aku belanjanya cukup banyak banget dari sayuran cabenya juga agak banyak tapi habisnya 66.000 rupiah alhamdulillah banget ya mams kayaknya udah sedikit turun gitu ya harganya dan disini juga aku ambil tomat nah ini tomatnya rada besar-besar kemudian tadi aku udah selesai bayar ya mams tapi gak terekot oleh pak suami lanjut ini aku mau beli ikan teri ya ini tempat langganan aku gak tau bapaknya namanya siapa pokoknya ya disini aku belanjanya ya mams ini tuh letaknya di bagian pojok gitu nah aku beli yang ikan teri per ouncenya itu yang harga 11.000 aja jadi aku disini cuma beli ikan teri lanjut setelah ini aku mau beli untuk yang protein hewaninya nah ini aku udah kebagian jual ayam kan aku belanjanya itu sekitar jam 8an gitu ya mams udah gak siangan makanya ini ayamnya udah pada habis jadi aku minta tolong sama abangnya untuk dipotongi lagi gitu ya biar banyak aja gitu pilihannya karena ini sisanya bagian dada dan pahanya itu cukup besar-besar gitu ya mams jadi kayaknya aku mau yang ukuran sedang aja makanya aku minta potong lagi nah ini ya harga ayam waktu aku beli ini per kilonya 36.000 rupiah ya mams dari yang sebelumnya itu 38.000 udah turun 2.000 ya mams kalau di tempat bunda-bunda berapa nih harga ayam sekarang jadi aku ambil ayamnya 1 kg aja di bagian sini selain ada ayam juga menjual kayak tulang sapi daging sapi gitu ya mams nah lengkap lah disini pilihannya tergantung mau beli apa ya ada juga ceker ayam ati ampelai gitu ya mams tapi aku udah lama banget gak beli ati ampelai ya karena di rumah itu emang kurang suka ya mams makan ati ampelai mending beli daging ayamnya aja kadang aku masak ati ampelai itu masih bersisa gitu ya mams dan ini ayamnya udah selesai ya lanjut aku mau pilih ikan nah kalau tempat ikan biasanya aku belanja disini nih tempat si udanya nah karena udanya ramah banget dan harganya juga cukup miring menurut aku ya jadi disini aku cuma ambil ikan benggol aja 1 kg nya itu ikan benggol kalau gak salah 2.800 ribu tapi aku gak ambil 1 kg aku ambil secukupnya aja ya mams jadi kenanya 20 ribu rupiah nah kan budget aku belanja mingguan itu 150 ribu rupiah dan aku ke pasar juga bawa uang segitu mams karena kalau dibawa uang pas alhamdulillah cukup dibawa uang lebih malah kurang kadang aku begitu makanya lebih baik aku bawa uang pas pasan aja malah menurut aku itu jauh lebih bisa aku cover gitu ya mams karena aku tau nih uang aku tinggal segini jadi ya gak usah dibelikin yang macem-macem nah gitu lah lanjut ini aku mau pilih tempe dulu karena akhir-akhir ini tuh aku suka bikin kayak tempe goreng gitu ya mamiya untuk cemil-cemilan nah yang bagian ini tuh 2.001 tapi kayak lembek-lembek gitu ya makanya aku ambil yang agak padat aja ini satu bungkusnya yang 5.000 rupiah kemudian di tempat abang-abangnya ini ternyata tahunya abis jadi aku ke sebelahnya aja nah aku beli tahu di tempat abang ini aja ya mam aku milih 5.000 aja tahunya karena nanti untuk campuran kayak masak sambal ikan teri gitu ya mam itu enak banget loh kalau pakai tahu jadi tahu ini wajib banget aku stock sama tempe ya mam di rumah oh iya bunda-bunda terima kasih ya sudah mengklik video aku ini semoga video ini ada manfaatnya ya jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe aktifin juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru dan alhamdulillah lainnya aku belanja udah selesai ya mam jadi aku mau pulang dulu jadi pas di jalan pulang itu aku sempetin tadi beli apa ya untuk sarapan gitu ya mam aku beli lontong pecal dan beli gorengan nah ini udah sampai rumah udah aku buka jadi kami mau makan dulu ya mam ya alhamdulillah jangan lupa bersyukur ya mam terima kasih sudah menonton sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh